VIRAL VIDEO YONIK 5 ALAMI AKIDRO Jangan Hyundai IONIK 5 yang tidak bisa dinyalakan dan harus jumper menggunakan anaki sepeda motor untuk menyalakannya. Pada narasi video tersebut dikatakan bahwa IONIK 5 itu sudah tiga kali masuk bengkel. Bahkan mobil sudah sempat dibawa ke pabrik Hyundai di Cikarang untuk melakukan pengecekan lebih detail. Masalah pertama terjadi saat pemilik kendaraan bernama Abdul menggunakan IONIK 5 keluar kota selama tiga hari. Namun tiba-tiba Aki mengalami drop. Mobil kemudian dibawa ke bengkel resmi Hyundai. Di bengkel resmi pertama customer disahin, katanya salah pemakaian. Tapi okelah hal hasil diganti Aki, tulis narasi video tersebut. Namun permasalah itu masih ada, hingga akhirnya dibawa ke bengkel resmi kedua. Di bengkel tersebut Hyundai IONIK 5 milik Abdul itu menginap satu minggu. Karena teknisi mencurigai adanya kebocoran pada kelistrikan. Tapi sampai mobil dibawa balik tiga hari sama saja, mati lagi Aki Soak, katanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023, mobil tersebut dibawa ke bengkel resmi lain yang pernah mengalami kejadian serupa. Sampai tanggal 6 Maret 2023, mobil masih di bengkel tersebut karena sedang menunggu spare part dari pusat. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023, mobil pun dibawa ke pabrik Hyundai di Cikarang untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Permasalahan dinyatakan selesai pada 5 April 2023. Namun, pada tanggal 8 April 2023, Hyundai IONIK 5 itu tetap mengalami problem yang sama. Di mana mobil tidak bisa menyala setelah mati lebih dari 8 jam. Alhasil, sang pemilik mobil tetap harus melakukan jumper Aki untuk menyalakannya.